selamat menikmati sekali lagi saya banyak-banyak ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah setia di channel ini kenapa saya selalu berterima kasih di awal video saya kelihatannya aneh ya, kayak gak ada kata-kata lain aja sebenarnya banyak, merangkum kata-kata itu paling mudah sebenarnya hanya saja, tulus dari hati saya, saya memang ingin berterima kasih ke kalian semuanya yang selalu stay di channel saya bicara tentang terima kasih saya selalu teringat pesan seorang guru, pesan guru saya dan mudah-mudahan ini juga jadi pesan dari guru saya untuk kalian semuanya karena ini pesan kebaikan, harus saya sampaikan pesannya begini Gus, jangan harap seseorang itu bisa berterima kasih atau bisa bersyukur kepada Allah sementara dia tidak bisa berterima kasih kepada orang lain terhadap kebaikan orang lain mudah-mudahan kalian selalu belajar kita semuanya maksudnya ya, kita saling mengingatkan untuk selalu berterima kasih kepada siapapun yang sudah berbuat baik kepada kita bahkan kalau bisa, kalau bisa di luar batas kemanusiaan sebenarnya ini kalau bisa, kepada yang sudah berbuat jahat pun kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kenapa berterima kasih ke orang jahat diterima kasihin karena begini, terima kasih buat kalian yang sudah jahat sama kita yang sudah meluangkan waktunya untuk memikirkan kita untuk jahat ke kita sementara kita tidak ada waktu untuk mereka sebelum saya mulai, sebelum kita mulai saya minta kawan-kawan untuk minum air putih dulu agar tidak tegang, agar tidak gagal paham agar tidak mendahulukan pertanyaan sebelum mendengarkan videonya sampai selesai nah, setelah minum air putih, pastikan kondisinya tenang dulu karena saya mau menyampaikan informasi, buka dulu pikirannya dan tema yang akan saya bahas adalah membuka paradigma tentang mental kaya kenapa harus punya mental kaya? ada hubungannya tidak mental kaya dengan hukum kelayakan? ada, nanti saya jelaskan dan mental kaya itu, apa ada hubungannya dengan sedekah? ada, nanti saya jelaskan nah, tahap pertama yang akan saya jelaskan adalah mental kaya itu apa sebenarnya? orang yang punya mental kaya itu tidak mesti harus kaya duluan orang miskin, yang berani berbagi pada dasarnya dia sudah bermental kaya meskipun belum kaya oke, begitu juga sebaliknya orang kaya, tidak berani berbagi pada dasarnya dia mentalnya sudah miskin oke, sekali lagi dengerin ya sekali lagi, simak lagi kata-kata dari saya bahwa orang miskin juga bisa punya mental kaya lah kan belum kaya mas bagus saya tidak bicara materi yang belum dimiliki kok orang miskin punya mental kaya? saya kasih contoh sederhana orang miskin punya mental kaya itu seperti ini orang miskin yang berani berbagi padahal dia punya uang lah punya uang tapi pas-pasan jumlahnya tapi masih sempat berbagi punya uang 50 ribu saya kasih contoh sederhana mungkin ada di sekitar kalian ada mungkin beberapa teman dari kalian yang sebenarnya kalian tahu bahwa dia hidupnya pas-pasan uang di kantongnya juga pasti pas-pasan sepengetahuan kalian ya tapi anehnya dia berani berbagi punya duit 50 ribu berani nraktir ketika dia mau berbagi pada dasarnya saat itu orang seperti itu sudah memiliki mental kaya dan bagi saya pribadi dia sudah pantas dan layak untuk jadi orang kaya nah untuk jadi orang kaya seperti apa? kembali lagi ke program bawah sadarnya dan ketentuan Tuhan pastinya oke saya sudah kasih contoh ya yang orang miskin punya mental kaya ada apa enggak? tinggal kalian cross-check aja di sekitar kalian sebenarnya dia sudah pantas kaya ketika ada orang miskin orang yang punya duit pas-pasan tidak termasuk kategori orang kaya maksud saya nah punya duit pas-pasan tapi berani berbagi balik lagi sebenarnya yang saya maksud disini hukum sedekah orang miskin berani bersedekah itu punya mental kaya oke sekarang saya berikan kebalikannya orang kaya mentalnya miskin banyak banyak kalian perhatiin ada orang kaya yang sulit berbagi menurut pandangan kalian loh ya menurut pandangan kalian karena ada beberapa orang kaya yang memang ketika bersedekah diumpetin enggak ingin diketahui orang lain ada seperti itu nah tapi ketika kalian benar-benar melihat atau punya teman orang kaya yang sulit berbagi ke kalian enggak usah berbagi duit terlalu banyak deh mau ngajak meraktir kalian mau ngasih makan buat orang yang sedang lapar padahal dia kelihatannya kaya kemudian dia tidak bisa berbagi membiarkan orang yang lapar bagi saya secara mental dia miskin meskipun dia kaya kalian yang hari ini hidup pas-pasan ketika kalian berani berbagi padahal duit pas-pasan tapi berani berbagi berani mengisi perut orang yang kosong menghilangkan lapar dan dahaganya orang yang perutnya kosong yang lapar kalian sudah bermental kaya dan saya katakan disini bahwa kalian sudah pantas menjadi orang kaya saya disini hanya beri contoh kecil ya nanti tinggal kalian kembangkan orang yang bermental kaya itu seperti apa orang miskin orang gak punya tapi punya mental kaya dengan cara berbagi sebenarnya dia sudah pantas dan layak untuk jadi orang kaya nah kapan dia kaya? saat Allah punya mau saat Tuhan punya mau sesuai dengan program bawah sadarnya sesuai dengan tema yang saya bahas sebelumnya tentang mahanin rejeki dan lain sebagainya kebalikannya ada apa tidak? orang kaya yang tidak bisa berbagi pada dasarnya dia bermental miskin biasanya saya gak nyumpain biasanya orang-orang seperti itu gak lama kekayaannya gak lama diambil kembali oleh Tuhan kita harus tahu kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa kekayaan itu titipan jadi saya disini justru mengarahkan kalian agar kalian kaya kaya itu sebenarnya tergantung sudut pandang ketika kalian ngerasa cukup itu sebenarnya kalian sudah kaya oke lebih parahnya saya sering ketemu orang yang ingin kaya tapi ngomongnya saya gak butuh duit ini lebih parah ini masuknya kepada mental block hukum kelayakan tadi sudah saya jelaskan dan sekarang masuk kepada mental block ada orang yang sebenarnya butuh tapi ngomongnya ke orang lain gak butuh lebih parah lagi ke Tuhan tidak minta itu sebenarnya juga orang yang tidak punya mental kaya bagi saya sebenarnya itu munafik ketika sebenarnya dia butuh kita bisa melihat butuhnya itu dari mana atau orang hidup itu butuh makan yang tidak mungkin harus terus-terusan bersandar pada orang lain oke satu kemudian kedua ya kalau cowok mungkin butuh rokok butuh jalan-jalan realitanya kita sedang hidup di dunia oke kaya itu tidak dilarang open mindset buka cara berpikir kalian yang harus digaris bawahi adalah bahwa kaya tidak pernah dilarang saya mau cerita sedikit disini nih saya mau cerita sedikit sesuai dengan keyakinan yang saya anut dalam islam itu kita punya nabi namanya Rasulullah Muhammad dan Rasulullah punya empat sahabat dengan perbedaan karakter perbedaan ciri kita tahu Rasulullah punya sahabat yang paling bijaksana yaitu Abu Bakar saya mau cerita sedikit disini agar mindset kalian terbuka Rasulullah punya sahabat yang sangat bijaksana yaitu Abu Bakar yang kedua Rasulullah punya sahabat namanya Umar dengan keberaniannya yang ketiga Rasulullah punya sahabat Ali bin Abi Talib dengan keilmuannya yang luar biasa karena memang Ali terkenal dengan kepintarannya yang keempat ada Uthman Sayyidina Uthman itu yang kaya dan dermawan dan dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah oke kalau tidak bisa merangkum empat sifat ini empat orang ini dalam satu tubuh kalian setidaknya kalian ambil salah satunya gak ada yang salah dengan kemiskinan gak ada yang salah selama kalian sanggup tidak ada yang salah juga dengan kekayaan jadi ketika kalian kaya pada dasarnya kalian mencontoh Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman itu kaya dan dermawan jadi hukum pantasnya ada dan mental kayanya ada karena kedermawanannya nah celakanya adalah ketika ada orang kaya oke ketika ada orang kaya yang sulit berbagi mentalnya miskin hebatnya lagi ketika ada orang miskin berani berbagi berarti dia sudah punya mentalnya dulu sebelum kaya sudah bermental kaya oke berarti dia sudah pantas untuk kaya oke jadi saya ingin ngajak disini informasinya adalah ajakannya adalah ayo kita jangan munafik sama Tuhan kita jangan munafik pada diri kita sendiri kalau misalkan kalian benar-benar butuh kekayaan itu mintalah dan carilah dan jemputlah tapi kalau memang kalian gak butuh ya gak apa-apa diam aja yang merasakan bukan siapa-siapa kalian sendiri jadi jujur itu lebih baik belajarlah jujur pada siapa jujur bukan hanya ke manusia pada Tuhan juga harus jujur jujur aja ya Tuhan saya butuh kekayaan ini untuk bisa lebih mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar saya karena kenyataannya dalam agama itu diperintahkan untuk kaya walaupun tidak secara langsung karena dalam agama ada perintah haji saya pikir semuanya juga punya keyakinan bahwa kaya tidak dilarang ya nah di agama yang saya anuti di agama islam ada perintah haji ada perintah sedekah ada perintah yang kalian punya anak mungkin akikah dan itu semuanya pakai uang yang tidak sedikit sebenarnya nah kalau kalian tidak punya tidak memotivasi diri kalian untuk kaya bagaimana kalian bisa melewati ini bagaimana kalian bisa mengerjakan tiga perintah ini itu yang saya maksud open mindset bahwa kaya tidak dilarang dan miskin pun tidak dilarang kona'ah zuhud dan hidup yang sangat sederhana itu tidak dilarang tapi tidak salah juga ketika kita ingin kaya hilangkan mental block bahwa kekayaan akan menjerumoskan saya kekayaan justru akan membuat saya lupa dan lain sebagainya lebih parah lagi kalau miskin mengeluh open your mindset buka kembali pikiran kaya lebih parah lagi kalau miskin mengeluh lebih hebat lagi ketika kaya mau berbagi dan mentalnya memang fix 100% mental kaya dan punya hukum kepantasan untuk kaya oke buka paradigma kita buka cara berpikir kita bahwa hidup jika memang butuh akui dan mintalah pada Tuhan kalian mintalah pada Tuhan sesuai dengan keyakinan kalian bahwa kalian membutuhkan kekayaan itu yang minta saja belum tentu dikabulin bagaimana yang tidak minta jadi kita wajib meminta kepada Tuhan dengan segala konsep yang sudah saya tawarkan silahkan kalian praktekan silahkan kalian coba bersihkan hati dulu bersyukur berbaik sangka punya mental kaya pastinya kemudian cari rezeki sekuat mungkin cari rezeki sesemangat mungkin untuk video kali ini semoga bermanfaat semoga bisa membuka paradigma kalian tentang kenapa harus kaya dan kenapa harus ada mental kaya dan apa pentingnya kaya sekali lagi saya ucapin banyak terima kasih sampai ketemu di video video berikutnya semoga menjawab video kali ini dan jangan lupa komen untuk kalian yang mungkin ada pertanyaan seputar tentang tema bahkan keluar dari tema pun saya akan berusaha untuk jawab dan buat kalian yang ingin gabung di grup saya grup telegram kalian bisa cari linknya di kolom tentang di channel saya dan tinggal di klik kemudian gabung perbaiki lagi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan buat hari anda menjadi penuh warna lagi dan jangan lupa senyum jangan lupa bahagia untuk kalian semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih